Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jauh, kalau saran saya Daripada berandu Berandu Ngoyak-ngoyak ya, bahasanya orang Surabaya Ngoyak-ngoyak biar rame di kelas 52, kalau dia memang mau Terima kasih dan pengen Apa, dan pengen pegang sabuk Alangkah baiknya dia turun kelas di 48 Karena standarnya Memang segini Tusu dulu 48 juga kan dia Sampai sekarang tetap 48 Sampai sekarang pun 48 Itu pun dia belum pernah Belum pernah yang apa namanya yang Prestasinya yang wow seperti Yang lainnya loh, masih biasa Tapi disitu juga ada adik permana kan Tapi mungkin juga Kalau kita pikir ya Adik permana sendiri kan juga bukan orang yang Ya, ginilah Kalau trash talknya Sementara perlu bantuan Marketing, kalau saya bilang Perlu bantuan orang yang Perlu bantuan orang yang Bikin waro-waronya gitu Dan mungkin ini brando justru bisa Menempatkan posisinya disini Dia untuk bikin waro-waro Kalau saya bikin video juga Atau saya bikin Lihat video-videonya Waro-waronya kalau brando ada Mau jelek Mau pecicilan Mau apa Ada Bisa Dia bisa Mungkin Mungkin ini justru pasangan yang tepat Kalau dari sini Promotor Mungkin Mungkin Biarpun Biarpun kalau Bung Gram tanya Disitu ada adik permana Kalau disitu Tanyakan ke saya Brando sama adik permana Ya, tentu masih adik permana Cuma seru Tapi adik permana Mungkin bisa sampai 5 ronde Gitu loh Cuma seru Bisa sampai 5 ronde Tapi kalau dia paksakan di kelas 5 Ya, sampai segitu-segitu aja Mentok ronde ketiga sama saya Sama pilih kemarin Baca Seperti itu Nah Terus ini Kebetulan nih Kalau Ada enggak Kalau Kalau misalnya nih Brando kan sudah turun Kalau misalnya nih Brando turun kelas Ada enggak Misalnya Lawan yang Buat mas Buat cakun nih Maunya lawan siapa Kalau misalnya Enggak dapat langsung Kalau misalnya kan Harus lawan kontender dulu Kalau misalnya harus kontender Atau perbaikan peringkat dulu Saya Saya dikasih siapa saja Manut Bu Karena saya Sebagai seorang Saya sebagai seorang petarung Misalnya siap gitu loh Siap Karena kita Apa namanya Kita Saya selalu menempatkan diri gini Kita sebagai seorang petarung tuh Enggak punya banyak pilihan Pilihannya latihan Bertanding Prestasinya kemenangan Ya kekalahan itu tadi Prestasinya seperti itu Jadi kalau seumpamanya Saya disuruh Milih lawan-lawan gini Kayaknya kok Saya enggak ada hak gitu loh Siapa saya Saya Siapa saja saya Manut Nah selama Saya mau dikasih Siapa saja Saya manut itu Saya ya Wajibnya saya Mempersiapkan Sebaik mungkin Ya ya Jadi kita tunggu aja Sampai lampu kuning Sampai status merahnya keluar Selesai Dan turun ke kuning Nanti kita bisa baru Kita bisa tanya ya Ini Saya rada pertanyaan Dan sampai saat itu Kita belum ada jawaban Next fight Kapan atau lawan siapapun Enggak ada Gitu ya Kecuali Kalau memang Kalau memang Apa namanya Tungguin zona kuningnya ya Iya Oke Ini saya ada pertanyaan juga nih Mungkin ada Temen banyak nih Ada temen juga Nanya Mana nih tadi Ini Imen Katarikan Bali MMA Sekarang punya level Yaitu synergy MMA Kalau buat kategori Kempas Kemenangan Billy Mungkin gak juga Kali ya Kalau saya bilang Karena gini nih Mungkin Kalau temen-temen Semua yang udah ikut Jujitsu Yang Jujitsu lama Tahu bahwa Yang Yang membawa Kesini kan adalah Prof Daddy Kemudian mengajak Prof Niko Yang ada di sini Yang ada di sini Sampai jumpa